Intro Jika Anda sedang beraktifitas atau sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba ingin buang air kecil biasanya Anda pasti akan berusaha menahannya dahulu Pastinya Anda akan merasakan perut bagian bawah Anda terasa penuh, bukan? Anehnya, sebagian orang bisa bertahan dalam kondisi tidak mengenakan tersebut hingga berjam-jam Dalam waktu 24 jam, frekuensi normal untuk buang air kecil adalah 6-8 kali Sedangkan banyaknya jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari berkisar antara 400-2000 ml dengan asupan cairan normal sekitar 2 liter per hari Meski begitu, setiap orang punya frekuensi buang air kecil yang berbeda-beda Sayangnya, buang air kecil menjadi kebutuhan nomor 2 ketika kita sedang sibuk beraktifitas Meskipun akhirnya keadaan tersebut membuat kita sangat tidak nyaman Kadang-kadang, biar ntar aja pebisnya di tempat tujuan Biar sekalian gitu, iya? Sering, Pak? Iya Karena saya tidak menemukan toilet Suka sering, Pak Kadang kalau malam hari itu takut kan keluar dari kamar sendirian gitu Terus kadang suka nggak dapat tempat toilet juga kalau perjalanan jauh Menahan buang air kecil dalam batas waktu yang tidak terlalu lama Bagi orang-orang yang sehat mungkin tidak terlalu menjadi masalah Namun, Anda perlu hati-hati Karena kebiasaan berbahaya ini, konon dapat melebarkan kandung kemi Tapi jika Anda terlalu lama dan terlalu sering menahan buang air kecil Dampaknya bisa lebih dari sekedar melebarnya kandung kemi Nah, apasajakah gangguan-gangguan itu? Simak penjelasan dari dokter di Ayo Hidup Sehat berikut ini Aduh, tadi ngeliatin video mie pengen makan mie Sekarang ngeliatin video orang kebelet kecil jadi main pipis Apalagi kalau ibu hamil juga suka tuh ya Iya, sering banget pipis Betul, dan memang ini kenapa kita menahan pipis ya Mungkin sebabnya karena di jalan ya, macet Kemudian mungkin toiletnya nggak ada Atau mungkin toiletnya nggak enak nih, nggak bersih kan Nah, untuk itu kita akan membahasnya sudah ada di tengah kita Dokter Hany Henderto Halo dok Halo Dokter Hany adalah spesialis urologi Iya Dok, tadi kan kita lihat di tayangan banyak yang mengatakan nih Kalau keseringan menahan pipis bisa picu batu ginjal Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta ya dok ya Jadi gini, sebenarnya disebabkan karena infeksi ya Jadi kalau sering menahan kencing otomatis kan mempermudah terjadinya infeksi saluran kemih Infeksi yang terus berulang lama-lama tentunya bisa menyebabkan batu Entah itu batu kandung kemih atau batu ginjal Pokoknya batu yang ada di saluran kemih Karena kita tahu saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretera Jadi lenjaka panjang bisa memicu batu ginjal ya? Betul, apalagi kalau memang di si pasien ini sudah ada bakat seperti gangguan metabolik Seperti mungkin pencing manis, atau mungkin ada darah tinggi Pencingnya lebih tinggi ya dok? Iya, atau konsumsi obat-obat tertentu Obat-obatan apa aja tuh dok? Jadi kalau misalnya dia mungkin yang tinggi kalsium, memang tidak semuanya gitu Tapi ada jenis-jenis obat yang misalnya seperti itu tadi Antara lain karena gangguan metabolik tadi Nah ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta selanjutnya ya dok ya Menahan pipis terlalu sering nih dapat menyebabkan tidak bisa menahan pipis atau kencing itu sama sekali atau tidak mudah ngompol nih dok Jadi ngompol gitu ya maksudnya Sebenarnya fakta tapi dalam artian gini, dia bukannya ngompol itu tapi timbul yang disebut dengan overflow incontinence Jadi kalau udah penuh sekali kandung keminya Ya lama-lama dia akan penuh daya tampungnya jadi akhirnya netes keluar Jadi gini kita tahu kan kalau kandung kemi itu Kalau pada orang normal tuh kalau udah terisi cairan sekitar 150 cc Itu mulai tuh terasa kayak pengen pipis Tapi sensasi udah mulai ada Tapi masih bisa ditahan lah Jadi umpama dokter mungkin lagi di bioskop atau lagi mungkinnya lagi ada tindakan bisa lah nunggu 1-2 jam Tapi begitu nanti dia udah terisi sekitar 300 sampai lagi 400 Nah itu mulai tuh, itu yang istilahnya berantem rembutan WC Jadi lama-lama kalau ditahan terus-terus sampai lagi berjam-jam sampai lagi jalan macet Ya otomatis kadang-kadang dia otomatis keluar sendiri gitu Jadi itu yang disebut dengan overflow Jadi seperti ngompol ya tapi ngompolnya karena kapasitasnya kepenuhan gitu Dok ini biasa dok ya kalau masyarakat menahan pipis ini kan terasa sakit, suka sakit Itu kenapa dok masyarakat ingin tahu loh kenapa kelonan pipis suka sakit Ya karena regangan dari kandung kemi itu Jadi kalau kandung kemi itu yang normal itu itu tadi Kalau sekitar kapasitasnya terisi 300-400 itu yang bener-bener Aduh kadang-kadang itu sampai udah-udah harus ditahan-tahan Tapi memang ada kondisi yang disebut dengan neurogenic bladder ya Jadi ada gangguan di saraf Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien dengan diabetes Atau dengan stroke atau gangguan saraf Atau mungkin pasca trauma tulang belakang itu Dia udah gak bisa ini lagi Jadi apa sensasi berkeminya mungkin boleh dibilang hilang Jadi terus terisi-terisi pasiennya gak ngerasa gitu Tapi tahu-tahu pas dipegang loh kok metung-tung banget di perutnya Ternyata begitu dipasang katheter bisa keluar sampai 1000-1500 Nah jadi itu tadi kalau umpama terasa Tapi kalau orang normal dia masih bisa terasa sakit Dok ini kan tadi kenapa saya tanyakan rasa sakit ya Karena ini berhubungan dengan fakta mitos berikut kan di dok Bahwa infeksi saluran kemih karena sering menahan kencing atau PPS Ini fakta atau mitos? Itu fakta banget Fakta banget itu tadi Jadi gini Kalau kandung kemih itu dindingnya kan sebenarnya Kalau pada dalam keadaan kosong dia agak seperti kayak lipatan-lipatan gitu ya Nah begitu dia penuh tergang Itu otomatis apabila di situ ada bakteri yang sempat bersembunyi Atau apa dia keluar semua Apalagi kalau itu dibiarkan lama gitu ya Lebih dari tiga jam, empat jam yang otomatis dia bakteri akan berkumpul di situ Itu yang akan menyebabkan difeksi Dan ini gejalanya juga sakit juga ya? Pasti ada sakit, lalu gejalanya antara lain kalau berkemih itu sakit Lalu kalau pada tahap yang lebih lanjut bisa timbul hematuri atau yang disebut dengan kencing berdarah Kencing berdarah, nah ini bisa menyerang siapa saja nih ya dok ya? Bisa siapa saja Bisa siapa saja Termasuk juga para selebriti dunia nih Nah ini gimana caranya sih dok sebenarnya nih ya dok ya? Supaya kita sebelum bertanya tipsnya nih kita mau tanya dulu bahayanya nih dok Masyarakat tuh harus tahu bahayanya menahan tipis Yang paling bahaya tuh apa sih dok? Kalau yang terberat itu ya otomatis bisa timbul batu ginjal ya Batu ginjal atau batu saluran kemih lah Pokoknya kan karena orang awam taunya batu ginjal gitu Ya memang itu diawali dari kalau yang ringan mungkin ya tadi infeksi Tapi infeksi berulang lama-lama ya akan bikin tadi batu ginjal ya Dan gejalanya pasti kalau yang udah parah itu kencing tuh rasanya seperti terbakar Lalu bisa juga timbul tadi kencing berdarah Itu kalau yang udah infeksi yang berat gitu Malah kalau udah terlalu lama Makanya kadang-kadang kalau ada pasiennya kita nggak tahu nih Mungkin orang yang udah usia lanjut kadang-kadang dia di rumah nih Nggak ketahuan baru tadi neurogenic bladder Nah itu lama-lama udah gede Nah itu timbul infeksi lama-lama bisa juga kencingnya jadi seperti nanah Kalau gitu dok tipsnya apa nih dok? Supaya tidak terlalu sering menahan pipis Apakah sebelum pergian mesti kencing dulu Atau mungkin bawa semacam wadah untuk menampung pipis Misalnya ada kata kejemah ke jalan gitu dok Iya Jadi gini kalau seumpama kita memperkirakan nih Kalau kita dalam perjalanan nih Umpama yang perkiranya macet akan lama sekali Umpama kalau lagi mudik lebaran Iya Kira-kira bisa nginep di jalan Apalagi Jakarta nggak usah mudik juga masih Udah macet Nah itu disarankan sih memang sebelum pergi dan setiap ketemu rest area itu pipis Tapi kalau misalnya memang susah banget Memang kalau bisa tuh bawa wadah Memang kalau laki-laki kan nggak masalah ya Walaupun macet dia tinggal lari ke pinggir Nah kalau yang perempuan gimana? Nah jadi kalau yang perempuan ya mungkin bawa aja seperti baskom atau apa Dan kalau memang udah kepepet banget ya di mobil ada temi lain ya suruh tutup Mau kencing Mau nggak mau Setuju Baik dokter Terima kasih Jangan suka nahan kencing ya Biasanya Oke Kita sudah sampai di pengunjung acara Terima kasih banyak Sudah menonton Dan juga jangan lupa selalu nonton Ayah Hidup Sehat ya Pada Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One Kami pamit untuk Haikal Dan saya Dokter Anita Arley Jangan lupa Indonesia Ayah Hidup Sehat Sub indo by broth3rmax